Intro Halo, sekarang kita lagi ada di Porto, Portugal Porto, Portugal itu adalah salah satu kota yang terkenal di Portugal Dan itu adalah salah satu UNESCO Heritage Yang artinya salah satu kota terindah di Europe Porto itu terdiri dari kota atas dan kota bawah Jadi yang disitu itu adalah kota bawahnya Sedangkan sekarang gue berada di kota atasnya Dan di sebelah kanan itu adalah daerah sentrumnya Porto Jadi karena gue tinggal di seberang citynya Namanya daerah Gaya Jadi kalau mau ke sentralnya itu gue mesti lewatin jembatan ini Lewatan jembatan ini langsung kita masuk ke kota Porto Nah, lurus dari river itu atau sungai itu Itu langsung samudera Atlantik What a beautiful view Terima kasih telah menonton! Di Porto itu kotanya ada kota di atas ada kota di bawah Jadi kalau mau ke kota bawah itu melewati beberapa tangga Lumayan capek sih sekalian sport Ini adalah contoh gang di daerah Portugal Kota Porto Jadi gangnya itu kecil Sama kayak di Indo kali ya Jadi kanan kirinya itu ada toko-toko Toko wine, toko kue Porto itu terkenal dengan wine-nya Dan ini adalah berbagai sortimen dari wine yang ada di sini Wine di Porto itu terkenal sangat manis Karena biasanya mereka minum wine sambil makan makanan penutup Kayak kue, es krim, seperti itu Wah banyak banget ya Wah banyak banget ya Banget ikan di sini Kelihatan gak sih Ini tuh sungai Yang deket sama lautan Atlantik Ikannya banyak banget Wow 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 selamat menikmati jadi kalau kita mau ke atlantic ocean kita naik bis nomor 500 yaitu jalan menelusuri sungai sampai ke samudranya udah keliatan kan disitu itu adalah samudera atlantiknya sekarang gue ada di samudera atlantik di belakang gue dan ini tempat yang terkenal di Portugal atau tempatnya di Porto untuk orang-orang yang mau belajar surfing jadi kalau lihat di belakang banyak banget orang-orang yang lagi surfing nah samudera atlantik kelihatan nggak ya itu ada beberapa orang yang lagi surfing ya 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 Sekarang kita ada di stasiun terkenalnya di Porto, gue tunjukin arsitekturnya disini bagus banget Nah disini namanya Rua de Flores, tempat-tempat makan, restoran-restoran, cafe-cafe, jadi banyaknya disini namanya Rua de Flores Sekarang kita lagi ada di salah satu restoran tradisionalnya Porto, gue juga gak tau bakal makan apa, tapi gue bakal liat menu-nya, makanan tradisional apa yang ada di Porto Hari ini hari kedua gue di Porto, dan sekarang gue mau tunjukin ke kalian semua suasana di kamar hotel gue, dan gue nginep di daerah Gaya Gue bakal tunjukin ke kalian gimana suasana di kamar hotelnya Nah ini ada kayak jendela yang lumayan besar, dan di luar itu adalah ya daerah perumahan kali ya Daerah perumahannya di Gaya Nah kalau gue masuk langsung, nah itu adalah kayak tempat buat naruh baju Dan sorry ini masih berantakan karena gue baru bangun tidur, dan ini adalah kamar tidurnya Karena gue tidur sendiri, jadi lumayan lega ya Dan ini adalah lukisan kota Porto yang sangat indah Dan ini adalah lemar kecil, dan di bawah itu adalah kemanas Dan kalau kita kesini, itu adalah kamar mandinya Dan ini adalah hal yang lumayan selamat menikmati 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 dan tepat di depannya itu langsung ini adalah Universitas selamat menikmati selamat menikmati